Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya hari ini aku mau mereview pemakaian Nivea Extra Bright 10 Super Vitamin and Skin Food Serum oke, kita sebutnya gak usah panjang-panjang ya guys ini judulnya terlalu panjang pasti kepo kan, gimana hasilnya selama 2 minggu pemakaian Nivea Extra Bright ini disini klaimnya mencerahkan kulit dan menyamarkan flag hitam membandel dalam 7 hari agak over claim ya guys, karena logikanya ya, logikanya bahan-bahan aktifnya itu aja ada di paling bawah terus mereka ini, bahan-bahan aktif ini melawan kulit yang lebih badak daripada kulit muka kalian bisa mencermalah ya, bagaimana jadi menurut gue kayak kurang nampol kalau cuma sedikit gitu kandungannya boleh lah itu ingredients yang bagus-bagusnya dinaikin dikit gitu diagak diatas dikit gitu supaya kayak bagus gitu dan progressnya bisa lebih cepat gitu gue sengaja beli ini karena kondisi kulit gue itu lagi belang belangnya ini belum hilang geng pake ini 2 minggu tuh belum hilang dan gue udah penggunaan 14 hari selama 2 minggu yang gue rasakan adalah mencerahkannya dapet ada kekurangannya juga kekurangan yang gue rasakan dari Nivea Extra Bright ini adalah kurang lembab jadi buat temen-temen yang suka body lotion yang lembab gitu yang amat sangat membecehkan kulit itu ini kayaknya kurang cocok buat kalian aku kan kadang di ruangan AC kadang gak pakai AC dengan kipas aja aku udah nyobain pake ini semaleman di ruangan ber AC itu kurang melembabkan guys malah cenderung ngerasa kayak gak pakai apa-apa gitu kayak gak pakai hand body lotion deh dan ini wanginya gak stay lama jadi dia tuh cepet hilang cocok banget buat temen-temen yang gak suka hand body lotion yang baunya terlalu mengganggu di malam hari gitu dari kandungan si Nivea Extra Bright ini tuh sangat-sangat menggiurkan gitu karena ada retinolnya ada niacinamidnya ada buah-buahannya dan ini kayak kandungannya tuh amat sangat luar biasa gitu loh ini tuh udah lebih dari cukup gitu untuk kulit cuma gak tau ya mungkin kulit aku yang kurang I don't know why gitu gue kasih nilai 8 dari 10 ya gengs 8 dari 10 karena menurut gue agak lama ya ini mencerahkannya dan gak terlalu signifikan juga gitu hasilnya selama dua minggu mungkin emang kurang lama ya mungkin harus satu ini habis baru bisa kelihatan bener-bener cerah gitu harusnya sih ya dalam dua minggu harusnya tuh udah bisa bagus gitu gue udah nge scrub seminggu dua kali jadi berarti gue udah nge scrub 4 kali ya guys dua minggu nge scrub tuh supaya gue bener-bener bisa mendapatkan manfaat dari si Nivea ini gitu dibilang kecewa enggak dibilang ini bakal jadi kecintaan gue juga enggak gitu kayak biasa-biasa aja guys tapi kembali lagi kondisi kulit orang kan berbeda-beda ya kalo di kulit aku yang biasa aja gini aja kurang lembab gitu bagaimana di kulit kalian-kalian yang kering super duper kering jadi menurut aku ini kurang melembabkan gitu temen-temen tapi gue akan tetap gigih mencoba ini dan menghabiskan ini udah gue beli juga gitu mas sayang gak gue pake kan ya pengalaman gue pake produk Marina itu kayak lebih cepet gitu loh padahal ingredientsnya itu gak macem-macem tapi dia kayak lebih cepet worknya lebih cepet bekerjanya lebih cepet mencerahkannya dibandingkan ini padahal gue berharap banget gitu dia bakal lebih cepet mencerahkannya kalo ditanya gue bakal beli lagi atau enggak kayaknya gue mau coba produk lain dulu deh geng dan saran gue ya untuk pemakaian body lotion ini lebih baik pake setelah mandi kalo pas kulit itu udah kering banget rasanya kayak gak pake apa-apa geng mungkin ini kulit gue doang yang merasa kayak gitu tapi kalo dipake pas setelah mandi dan kondisi kulit masih lembab itu enak gengs kayak beda aja gitu feelnya menurut gue ini cukup baik tapi ini gak yang terbaik pertama harganya juga agak lumayan terus progressnya agak lama sementara ingredientsnya itu kayak udah mantep banget tapi gak sesuai ekspetasi gue kurang melembabkan itu ya minus-minusnya gengs dan plusnya dia ada retinol ada SPFnya juga terus vitamin-vitaminnya banyak mungkin emang harus lebih rutin lagi pemakaiannya ya guys buat yang pengen coba mau gue dicoba disini aku tidak menjelekan dan tidak membagus-baguskan jadi emang bener-bener review jujur apa adanya oke gengs kurasa sudah cukup ya reviewnya semoga membantu buat kalian yang lagi cari-cari body lotion body serum yang worth it gitu buat dibeli buat dicoba see you on the next video bye